Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Nah saya sudah siapkan propertinya di atas ya Beserta dengan objek-objeknya Ikuti saya Abel Oke Abel Ada 30 orang Dengan berbagai macam ekspresi Yang berbeda-beda Ekspresinya cuma 6 6 basic expression Happy, beragia, ada yang sad, sedih, surprise, kaget, men-discuss Gigi, gigi ya Ada yang contempt, benci, ada yang terakhir adalah marah ya Paperback yang dipakai hanyalah emoticon saja Emosi, representatif dari emosi Orangnya dibalik paperback Abel gak tahu seperti apa kan Menggunakan emosi tersebut Saya ingin kita bermain Eliminasi Abel memang eliminasinya Menggunakan sedikit demi sedikit Intuisinya untuk membaca Micro expression saya Targetnya sih Cuma 6 Ini targetnya Nah nanti saya akan pilih satu persatu Saya berusaha memproyeksikan emosinya Gak perlu diomongkan Gambar aja Oke Silahkan Jadi Mas Romi suruh Menyuruh saya untuk Membaca Apa yang dikirimkan oleh Mas Romi melalui pikiran Kepada saya Mari kita mulai dengan emosi pertama Lihat saya Ya akhirnya emosi apa yang saya fokuskan Gak usah diomongkan Gambarkan Gambarkan saja Menggunakan pasir Gambarkan menggunakan media pasir Sekarang saya mengekspresikan sebuah emosi Emosi apa yang saya rasakan sekarang Sebelumnya saya tidak tahu apa yang harus saya pilih ya Tapi begitu saya melihat Ke Mas Romi Saya tiba-tiba terlintas di kepala saya Suatu ekspresi Ekspresi takut Bagus luar biasa memang Membayangkan dan merasakan fear atau rasa takut Mungkin ya Saya kira kebetulan ya Pertama kali ya mungkin Ah ini Mungkin lucky shot Ya lucky shot itu oke lah Sekali benar Kita mulai dengan emosi yang kedua Lihat dan bayangkan Kira-kira sekarang Saya sedang merasakan emosi apa Luar biasa betul sekali Saya sedang merasakan emosi Disgas Nah untuk anda yang menggunakan topeng fear dan disgas Buka topengnya anda tereliminasi dari eksperimen ini Anda berdiri di samping anda Emosi yang baru emosi yang berbeda sekarang Abel Emosi apa yang saya rasakan sekarang Rasakan Bayangkan Gambarkan menggunakan media pasir ini Wah luar biasa Abel Itu emosi yang saya rasakan Ini emosi surprise Jika anda memakai topeng Anda ekspresikan surprise atau kaget Buka topengnya anda tereliminasi dari eksperimen Tiga emosi ini sudah tereliminasi Abel Tiga oke Lihat ekspresi saya Bayangkan rasakan kira-kira Saya sedang merasakan emosi Oke Oke Yang keempat ya Luar biasa Betul sekali saya sedang merasakan Emosi sad atau sedih Jika anda menggunakan topeng Yang berekspresikan sedih Buka topeng anda Anda tereliminasi dari eksperimen ini Ekspresi diikutnya Yang kedua Yang ketiga Yang keempat ya Semua benar Abel bisa lihat ke arah Orang-orang tadi Ada 30 orang Iya Kalau diperhatikan disini Obviously tinggal dua emosi yang tersisa Yang pertama adalah Happy Yang kedua adalah Anger Atau marah Saya memikirkan satu emosi Sekarang Lihat Bayangkan Rasakan Perhatikan ekspresi saya Kira-kira Berfokuskan pada emosi yang mana Luar biasa Luar biasa betul sekali Saya memang sedang merasakan Emosi yang Happy atau bahagia Jika anda memakai topeng Berekspresikan Happy atau bahagia Copot topengnya Anda tereliminasi Dari eksperimen ini Sampai emosi yang tersisa Sudah pasti Sudah pasti adalah Yang Anger Atau marah Iya Marah Dari 30 orang itu Ada Ada target yang saya fokuskan Dan mereka sekarang menggunakan topeng Yang mengekspresikan Emosi Anger Atau marah Dan sekarang Menurut Abel Siapa lihat saya Apakah Yang dieliminasi pria Apa yang dieliminasi wanita Jangan lihat Ini nantang saya Lihat saya Cara untuk membaca adalah Membajakan Apakah yang dieliminasi pria Apa yang dieliminasi wanita Cuma yang bikin Cuma yang bikin paling takjub itu Bikin saya takjub itu adalah Si mas Romy Mengirimkan wajah seseorang Kepada saya Oke pria aja Yang dieliminasi adalah pria ya Oke Jika anda merasa dirinya pria Buka topengnya Dan anda bergabung dengan yang lainnya Tinggal satu Saya tidak memikir kenapa Cuma terlintas aja Wajah seorang wanita Di awal ada 30 30 30 manusia 30 orang ya 30 orang Itu hanyalah bahasa simbolisme Dengan banyaknya orang di dunia ini Tidak peduli apapun suku bangsa agama budaya mereka Semua itu Mewakili 6 emosi basic manusia Happy, anger, sad, diska, surprise, dan contempt Atau marah atau benci Kemudian dieliminasi satu persatu Jadi topeng-topeng yang dipakai oleh mereka Seperti topeng yang kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari Dan Abel berhasil mengeliminasi satu persatu Karena dari mereka semua Ada satu tamu misterius yang memang saya persiapkan untuk Abel Dan so far luar biasa Abel berhasil mengeliminasi yang lainnya Karena memang inilah tamu misterius saya Challenge yang sekarang lebih susah Kalau tadi Abel mengeliminasi topengnya Ekspresinya Ekspresinya Sekarang Abel harus menebak yang di dalam topengnya Abel harus menebak emosi sejatinya orang ini itu siapa Obviously dari posturnya wanita Nah siapakah bintang tamu misterius saya sekarang Pakai feelingnya Baca dari ekspresi saya Kita mulai lagi dari bentuk wajahnya Abel Kira-kira bentuk wajahnya seperti apa Jangan lihat bintang tamu saya Lihat saya Karena saya sudah melihat bintang tamu saya sebelumnya Jadi satu-satunya cara untuk membaca adalah membaca saya Mulai digambar Frame wajah Frame wajahnya Wajah Agak kotak Rileks saya lagi ya Abel Sekarang Sebah poposisi dan jarak antara mata hidung dan bibir Gambarkan menggunakan pasir Hidung Hidung mungkin mancung ya Saya rasa Kemungkinan mancung Bibir agak besar Oke perhatikan saya Apa yang mau diketahui oleh Abel Mata Saya mis, saya mis Masih mis bagian mata Matanya Oke Gak besar Oke Fokusin rambut ya Saya ambil Oke Terima kasih Sudah Dan menurut Abel, ini adalah wajah orang yang di dalam diaper bag ini. Iya, sepertinya wajah yang... Sepertinya wajah yang terkenal. Kalau harus dikasih nama, siapa namanya? Bisa nggak digambarin? Mudah-mudahan betul ya. Benar-benar betul ya? Betul ya. Saya cukup terkejut ya. Kok bisa seperti itu? Berarti kekuatan pikiran itu benar-benar nyata. Setelah itu, dia ngegambar muka aku dan itu mirip banget-banget-banget. Bagaimana Abel dapat melakukan proses eliminasi dengan tepat dan akhirnya dapat menggambarkan siapa yang bersembunyi di balik paper bag tadi? Dan kebetulan, salah satu selebriti yang dikagumi oleh Abel adalah Bianca itu sendiri. Yang perlu saya lakukan adalah mengarahkan pilihan Abel agar selalu mengeliminasi ke paper bag yang tepat. Dan ini saya lakukan menggunakan komunikasi non-verbal. Yaitu dengan menggunakan bahasa tubuh dan intonasi suara saya. Itu kenapa eksperimen tadi dapat berhasil. Abel, terima kasih sudah datang. Thank you Mas Abel, sukses ya. Bianca Liza, terima kasih sudah mau digantar wajahnya. Terima kasih. Terima kasih masih membandingkan. Mirip banget, sangat mirip. Hebat dia, laki-laki sangat luar biasa, jago nih. Untuk Anda yang menyaksikan eksperimen ini, pada dasarnya setiap dari kita memakai topeng emosi kita sendiri-sendiri. Ada emosi yang cocok dipakai di satu hal, ada yang cocok di hal yang lainnya. Tugas kita sebagai manusia adalah membedakan emosi yang mana di saat kita berkomunikasi dengan individu tersebut. Tetap menyaksikan Lintas Simaji. Lintas Simaji go. Kekil. Lintas Simaji gak nyangka banget. Lintas Simaji. Lintas Simaji. Terima kasih.